Pemerintah Kota Jambi kembali melanjutkan rangkaian Safari Ramadan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Safari Ramadan dilanjutkan ke Masjid Abu Bakar Kelurahan Buluran Kenali pada Minggu Malam. Kedatangan Wali Kota Jambi Syarif Fasya disambut ratusan jamaah yang hadir. Kegiatan Safari Ramadan yang memang merupakan ajang memperarat silaturahim ini memang selalu diapresiasi oleh masyarakat Kota Jambi. Kegiatan Safari Ramadan selalu diawali dengan buka bersama, sholat maghrib berjamaah, sholat isya, serta sholat tarawih dan witir berjamaah. Pengurus Masjid Abu Bakar mengaku bahagia dengan kedatangan para umarok dan ulama yang ada di Kota Jambi. Dan diharapkan membawa rahmat bagi masyarakat Kota Jambi serta pemimpin dan ulama bersatu membangun Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengungkapkan atas nama pribadi maupun jajaran pemerintah Kota Jambi senantiasa memohon maaf kepada masyarakat Kota Jambi karena dalam pelaksanaan pemerintahan pasti ada benturan dengan masyarakat. Di setiap kegiatan Safari Ramadan Fasya senantiasa mengapresiasi pembangunan masjid. Fasya berharap masjid menjadi tempat yang dicintai oleh anak-anak, generasi penerus bangsa dan agama karena pendidikan watak dan karakter generasi muda yang cinta agama dimulai dari masjid. Sabari Ramadan ini memang sudah menjadi agenda berita kota dan berita publisi setiap tahun. Untuk supaya kami melihat kondisi daerah disini yang pertama, kedua, untuk bersilat rahmi dengan masyarakat disini, dan ketiga, kami berdiskusi, bertatanggungan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan merupakan tanggung jawab kami, kewajiban kami. Tapi hal tersebut belum kami laksanakan kepada masyarakat. Bahtiar Abe, Jambi TV